Intro Inilah respon Fahru Rozi Kuba Keeper ketiga Madura United sabar menanti debut. Keberhasilan Madura United bersaing di papan atas tak lepas dari ketangguhan lini pertahanan. Walaupun bukan yang terbaik, mereka masuk dalam daftar tim yang baru kebobolan kurang dari 10 gol musim ini. Solidnya benteng klub berjulukan Laskar Sape Krap tersebut tak lepas dari ketangguhan para penjaga gawang. Dalam 11 laga yang telah dijalani di Liga 1, mereka telah memainkan dua keeper berbeda yakni Randy Oskario dan Miswar Saputra. Keduanya bergantian mendapat kepercayaan dari pelatih Fabio Levundes. Hasilnya, Madura United hanya kebobolan 8 gol dan telah mencatatkan 6 clean sheet sejauh ini. Namun, sejatinya Madura United masih memiliki keeper hebat lainnya di bangku cadangan yakni Fahru Razi Kuba. Pemain asal Aceh tersebut masih menunggu kesempatan untuk mendapatkan debutnya di musim ini. Walaupun berhasrat ingin segera main untuk Madura United, pemain berusia 33 tahun tersebut sadar bila kedua rekannya itu tampil sangat bagus di awal kompetisi. Ia pun paham bila belum mendapatkan kesempatan tampil. Meski begitu, ia mengaku tak iri dengan keduanya. Kuba berjanji bakal tetap memberikan dukungan kepada siapapun yang terpilih mengawal gawang Madura United. Kalau sekarang, mau yang main Randy atau Miswar atau siapapun yang main, kalau dari sisi pelatih keeper bilang dukung, tentu kami akan support. Karenakan kami tidak tahu kedepannya seperti apa, ujarnya dilansir Youtube Tiento Indonesia. Walaupun baru saja ditaklukkan salah satu pesaing utama mereka dalam perebutan gelar juara, Borneo FC Samarinda, Kuba mengaku tak khawatir. Ia menilai timnya masih berpotensi merebut gelar juara di akhir musim. Ex-penggawa Persiraja Banda Aceh itu melihat Madura United jadi salah satu tim yang memiliki kedalaman skuad yang bagus. Untuk mengarungi kompetisi yang panjang, hal ini sangatlah membantu sebuah tim dalam mengatasi masa-masa sulit. Kalau dibilang Madura sekarang punya tim bagus dari segala aspek, materi pemain pun bagus-bagus. Selain saya, yang dari Aceh ada Miswar dan Zulfiandi. Harapannya pribadi, Madura United bisa lebih bagus. Insya Allah, di jalur yang kami inginkan untuk kompetis musim ini, tandasnya. Terima kasih telah menonton video kami ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dari Studio Rosya TV mengabarkan.